Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahi dan ukti, di video yang lalu kita telah membahas tentang 3 pesantren terbaik di kota Batam, bagian 1 Nah, di video kita kali ini kita akan kembali membahas tentang 3 pesantren terbaik yang ada di kota Batam, bagian 2 Kira-kira ada daftar pesantren apa aja? Let's go! Yang pertama Yang pertama, Pondok Pesantren Tahfiz Quran At-Taubah Pesantren yang pertama yang akan kita bahas adalah Pondok Pesantren Tahfiz At-Taubah Pesantren yang satu ini dalam melaksanakan pendidikannya memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada santri berupa pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap mendiri dan menanamkan nilai-nilai Al-Quran pada diri santri Saat ini, Pondok Pesantren At-Taubah hanya menyelenggarakan pendidikan tingkat SMP saja Yang mana nantinya akan ada dua program, yaitu sekolah sambil mondok atau hanya sekolah formal saja Namun meskipun begitu, dari sisi pendidikannya tetap sama Hanya nantinya untuk yang mondok akan mendapatkan porsi pendidikan agama yang lebih mendalam Lulus dari pendidikannya di At-Taubah, para santri akan mendapatkan output berikut ini Yang pertama, memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar Yang kedua, hafal minimal 6 jus Al-Quran atau 3 jus bagi santri yang full day school Kemudian yang ketiga, mahir berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia dengan baik dan benar Selanjutnya, memiliki semangat keislaman yang tinggi Dan memiliki kecerdasan spiritual dan emosional dan juga intelektual Mengenai biaya pendidikannya, untuk biaya masuk pesantren dan sekolah sekitar 9.950.000 rupiah Untuk biaya masuk sekolah saja sebesar 6.650.000 rupiah Biaya bulanan sekolah dan pesantren sekitar 1.150.000 rupiah Sedangkan biaya sekolah saja sekitar 400.000 rupiah Yang kedua Yang kedua, pondok pesantren Darul Falah Selanjutnya adalah pondok pesantren Darul Falah Pesantren ini berdiri pada tahun 1988 Yang digagas oleh beberapa aktivis Islam, ulama, dan tokoh masyarakat kota Batam Bisa dikatakan pesantren ini adalah salah satu pesantren dengan santri terbanyak di Batam Tercatat terdapat 1.800 santri yang mukim pada tahun 2021 Para santri tersebut terbagi kepada beberapa program yang tersedia di Darul Falah Antara lain, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan program Salafiyah Gusto Namun sayangnya kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya pendidikan di pesantren ini Ada pun alamat lengkapnya adalah Di Jalan Hang Tuah, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau Yang ketiga Yang ketiga, pondok pesantren Nurul Ilmi Berikutnya adalah pondok pesantren Nurul Ilmi Pesantren yang satu ini baru berdiri pada tahun 2008 Seiring berjalannya waktu, pesantren ini terus berkembang dan mengalami perubahan Sehingga pada tahun 2013, pesantren ini mulai berfokus terhadap pembelajaran Al-Quran Secara umum, pesantren ini hanya menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan tanpa adanya pendidikan formal Kurikulum yang diajarkan adalah pendidikan keagamaan dengan mengedepankan pemahaman dan praktik Sehingga lulusannya akan menjadi generasi Qur'ani yang unggul dan cakep dalam bidang bahasa Serta memiliki keterampilan yang dapat dipakai sebagai bekal hidup di masyarakat Ada pun tingkat pendidikan yang tersedia di pesantren ini adalah Tingkat Ibtidaiyah, tingkat Sanawiyah, tingkat Aliyah, dan tingkat Mualimin Namun sayangnya kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya di pesantren ini Untuk alamat lengkap pesantren ini adalah Di Komplek Masjid Nurul Iman, Bukit Blok N, Kawasan Industri Batam Indo, Muka Kuning, Batam Nah, akhir dan ukti Itulah tadi 3 pesantren terbaik yang ada di Kota Batam bagian 2 Menurut Antum, pesantren mana yang paling baik? Tulis komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Amsaifu Saya Amir Saifuddin Assalamualaikum Terima kasih telah menonton